Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Dika Welch Di video kali ini Saya akan berbagi sedikit tutorial Cara pengeboran keramik Dengan dua cara mas bro Dan pengeboran keramik Supaya tidak gampang pecah Dan biasanya Untuk pengeboran keramik Seperti ini Sangat rawan sekali untuk pecah Dan disini tutorial ini Saya pas sekali saat pemasangan Pagar balkon mas bro Oke kita tandai dahulu Seperti biasa Untuk kaki-kaki dan untuk Pegangannya Dan untuk cara pertama Saya biasanya menggunakan bor yang lebih kecil Atau menggunakan bor dengan Ukuran 6 mili Dan kemudian dilanjutkan Dengan ukuran yang 10 mili Oke kita ganti dulu Untuk mata bornya dengan ukuran 6 mili Setelah terpasang Setelah terpasang Kita bor di Tanda yang sudah kita tandai Kita perkirakan Di A seperti ini Kemudian Kita bor Dengan Perlahan-lahan Agar tidak Rawan pecah Jika dirasa sudah tembus keramiknya Kemudian kita lanjut Untuk pengeburan dengan Agak kencang Untuk menembus Betonnya mas bro Jadi untuk waktu di keramiknya Kita perlahan Kemudian jika sudah Tembus Kita lanjutkan Untuk Bor yang 10 milinya mas bro Dan Seperti biasanya Kita bor dengan Pelahan Dahulu Sampai keramiknya Tembus Jika sudah Tembus Kemudian kita Kencangkan Untuk putaran Dari Bornya Oke ini adalah Cara pertama Untuk pengeburan 10 mili Agar tidak pecah Di keramik Oke hasilnya Seperti ini mas bro Dan untuk cara kedua Saya biasanya Menggunakan Mata gerinda Keramik Seperti di video Jika tidak membawa Mata bor Kecil 6 milimeter Oke caranya Seperti ini Kita Gerinda keramiknya Kita buat pola Seperti di video Jadi gunanya Kita gerinda keramik ini Untuk melukai keramik Agar tidak licin Waktu pengeburan Dan tidak rawan pecah Kita lukai Seperti di video Kita buat pola Agar tidak Gampang pecah Jadi untuk Bekas lukanya Ini nanti Tertutup oleh Plut strip Dan juga Plandas Jadi untuk Lukanya Tidak kelihatan Dan juga ini Sangat aman Sekali Jika sudah Kita kerinda Kemudian kita Langsung saja Bor Menggunakan Bor 10 milimeter Jadi Menggunakan Gerinda keramik ini Langsung Menggunakan Bor 10 milimeter Oke setelah kita Lukai Kemudian kita Bor Dan hasilnya Seperti ini Mas bro Jadi tidak Gampang pecah Dan untuk Metode ini Yang kedua ini Saya sarankan Yang di pinggir Jadi yang Lokasi yang rawan Pecah Kemudian setelah Kita bor Kita pasang Tinabol Dan placer strip Seperti di video Untuk Memegang Kaki Balkonnya Agar lebih kuat Oke Kita kencangkan Seperti ini Kita pasang Placer strip Kemudian Kita pasang Tinabol Seperti Di video Dan cara ini Sangat menghemat Tinabol Dan juga Sangat kuat Untuk bagar Balkonnya Dan disini Saya menggunakan Tinabol 10 milimeter Dan Tekniknya Seperti ini Mas bro Kakinya disini Dan kemudian Kita las Di bagian Placer strip Kanan dan kirinya Dan juga Nanti Placer strip Akan tertutup Oleh Blenders Atau Sepatu Dari Kaki Balkon itu Sendiri Kita las Di bagian Samping Dari Kaki Pakar Balkonnya Mas bro Seperti di video Jadi ini Sangat Kuat sekali Menurut Saya Dan Pemasangan Yang sangat Simple Cepat Dan kuat Oke Mas bro Demikian dulu Video dari saya Semoga bisa Bermanfaat Dan berguna Untuk Semuanya Tentang Cara Pengepuran Keramik Dua cara Agar Tidak Pecah Cara Pengepuran Keramik Granit Atau Sejenisnya Agar Tidak Gampang Pecah Oke Terima kasih Semoga bisa Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Di Subscribe Like Dan Comment Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Timit Tidak Terima kasih A這邊 Sampai Sh�로 Internet Pake streaming Jangan sontu 수� слуш Indonesia Selah Jangan awaiting golf N Terima kasih telah menonton!